Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia Bapak A.A. Layallah Mahmud Yang kami hormati Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Dr. Haji Zaino Tauhid Saadi MSI Yang kami hormati Ketua Ikatan Ulama Dandai Asia Tenggara Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCMA Yang kami hormati Ketua Umum Dewan Da'wah Islam Indonesia Ustadz Dr. Haji Adian Huseini MSI Yang kami hormati Rektor Uni Dagontor Profesor Dr. Kiai Haji Hamid Fahmi Zarkashi MAI Yang kami hormati para Ketua-Ketua OKP Yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Lingkar Da'wah Mahasiswa Indonesia Dan seluruh peserta Muktamar 4 Grand Opening Muktamar 4 Lingkar Da'wah Mahasiswa Indonesia Pertama-tama puji syukur kita haturkan atas kehadirat Allah SWT Atas limpahan rahmat, hidayah serta topiknya Sehingga pada hari ini Allah SWT untuk bisa hadir bersama-sama Untuk mengikuti kegiatan Grand Opening Muktamar 4 Lingkar Da'wah Mahasiswa Indonesia Salawat dan salam senantiasa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW Nabi sebagai Uswatun Hasanah Suri Toladan bagi kita sekalian Izinkanlah kami sebagai Ketua Panitia Pelaksana Muktamar 4 Lingkar Da'wah Mahasiswa Indonesia Untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan Muktamar ini Ada pun yang melatar belakangi Adalah Lingkar Da'wah Mahasiswa Indonesia atau LITMI Hadir untuk mewadahi para pemuda Islam Khususnya mahasiswa yang ikut serta dalam gerakan Da'wah Kampus Selain itu LITMI hadir sebagai pusat pembentukan Pembinaan dan pengembangan aktivitas Da'wah Kampus Dengan visinya menjadi wadah lahirnya mahasiswa Islam yang wasatia Dalam mewujudkan umat dan bangsa yang lebih beradab Serta mengembalikan peran sentral pemuda Islam di zaman ini Sehingga karya-karya emas yang menyejarah dapat terulang kembali Untuk itu mewujudkan tujuan visi LITMI Maka LITMI menggelar kegiatan Muktamar 4 Dengan mengusung tema Mewujudkan pemuda Robbani menuju Indonesia beradab Dengan harapan pemuda-pemuda Islam ke depan Memiliki kekuatan pikiran yang kuat dan tajam Memiliki fisik dan semangat yang kuat dalam bergerak Serta memiliki karya-karya yang besar Sehingga memberikan harapan untuk masa depan peradaban bangsa Nama kegiatan ini adalah Muktamar 4 Lingkar Da'wah Mahasiswa Indonesia Yang kemudian disingkat dengan Muktamar 4 LITMI Tema Muktamar Mewujudkan pemuda Robbani menuju Indonesia beradab Landasan kegiatan ini adalah Yang pertama Perangkat organisasi lingkar da'wah mahasiswa Indonesia Yang kedua Musyawara kerja nasional 4 Lingkar da'wah mahasiswa Indonesia Dan hasil musyawara pengurus inti Lingkar da'wah mahasiswa Indonesia Ada pun tujuan kegiatan Yang pertama Meminta dan menilai Laporan pertanggungjawaban pimpinan pusat Lingkar da'wah mahasiswa Indonesia Dua Menetapkan anggaran dasar Anggaran rumah tangga dan penjabarannya Tiga Memilih pimpinan pusat dengan jalan memilih ketua umum Yang sekaligus merangkap sebagai tim formatur Empat Menetapkan koordinator majelis syuro organisasi lingkar da'wah mahasiswa Indonesia Lima Mengusulkan nama-nama Dewan Pembina Lingkar Da'wah mahasiswa Indonesia Dan yang keenam Menetapkan aturan dan putusan lain yang dianggap perlu Ada pun sasaran kegiatan Yang pertama Pembina Lingkar Da'wah mahasiswa Indonesia Majelis syuro organisasi lingkar da'wah mahasiswa Indonesia Pengurus pimpinan pusat lingkar da'wah mahasiswa Indonesia Pengurus pimpinan wilayah lingkar da'wah mahasiswa Indonesia Pengurus pimpinan daerah lingkar da'wah mahasiswa Indonesia Penanggung jawab lingkar da'wah mahasiswa Indonesia wilayah dan daerah Dan pengurus komunitas da'wah mahasiswa Indonesia atau KDMI Target peserta Peserta yang ditargetkan hadir dalam kegiatan ini Berjumlah 400 orang Yang terdiri dari peserta offline dan online Ada pun waktu dan tempat pelaksanaan Waktu pelaksanaan dimulai dari hari Sabtu Sampai dengan hari Senin Tanggal 26 sampai 28 Februari 2022 Ada pun tempat pelaksanaan Online via Zoom Meeting Ada beberapa rangkaian kegiatan Menuju muktamar 4 lingkar da'wah mahasiswa Indonesia Yang pertama Launching Semarak Muktamar 4 lingkar da'wah mahasiswa Indonesia Simposium aktivis da'wah kampus Yang dirangkaikan dengan dialog kebangsaan Dan diskusi gerakan da'wah kampus Dan insya Allah sebentar malam Kembali kita akan melaksanakan dialog kebangsaan Ada pun sumber dana Untuk penyelenggaraan kegiatan ini Yang pertama dari sponsor Yang kedua dana kas panitia pelaksana Dan usaha-usaha lain yang halal dan tidak mengikat Ada pun anggaran dana yang dibutuhkan dalam kegiatan ini Sebanyak 165.382.000 rupiah Demikianlah laporan kami sebagai ketua panitia muktamar 4 Lingkar da'wah mahasiswa Indonesia Atas nama panitia Kami mengucapkan Jazakumullahu khairan Yang telah berpartisipasi Dalam menyukseskan kegiatan muktamar 4 Lingkar da'wah mahasiswa Indonesia Demikian dari kami Subhanakallahumma wabihamdik Ashadu an la ilaha illa anta Astagfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton